Halo Sobat MyTechAudio, kembali bersama saya Ivan. Dan saat ini, sebuah speaker unik telah tiba di meja review kita. Unik, karena speaker ini dijulukin speaker pintar alias smart speaker yang dibuat langsung oleh Google. Yes, ini adalah Google Nest Mini Second Generation. Agak berbeda dengan dua speaker yang saya review di video sebelumnya, speaker ini bukanlah portable bluetooth speaker, tidak memiliki baterai, sehingga harus dicolokkan dengan sumber listrik secara kontinu. Dan sebenarnya memang Nest Mini Second Generation ini bukan ditujukan atau diutamakan untuk para pencinta audio, melainkan lebih sebagai smart speaker untuk mendukung operasi smart home system. In fact, speaker ini telah dilengkapi dengan built-in Google Assistant dan dedicated processor untuk menyokong kinerja software Google di dalamnya. Namun, sesuai nama channel ini, MyTechAudio. Di video kali ini, kita akan membahas juga lebih detail lagi bagaimana kualitas audio dari Google Nest Mini Second Generation. Seperti biasa, video ini tidak disponsori oleh siapapun, saya membeli langsung Nest Mini, langsung dari Google Official Store Indonesia di harga detail price-nya. Lengkap dengan garansi THM selama satu tahun. Maka dari itu, tanpa banyak buang waktu lagi, yuk kita mulai aja. Permukaan bagian depan dari Google Nest Mini ini sekilas seperti menggunakan semacam material polimer poliester. Well, Google mengklaim bahwa material mirip polimer poliester ini terbuat dari potol plastik bekas yang telah didaur ulang kembali. Which is, ini menjadi suatu keunikan sendiri buat Google Nest Mini Second Generation ini. Di bagian dalam dari serat polimer ini, terdapat beberapa lampu LED berbentuk lingkaran. 4 diantaranya berada di bagian tengah, sedangkan 2 lainnya berada di bagian samping speaker dengan posisi saling berlawanan satu sama lain. 4 LED di bagian tengah berfungsi sebagai indikator volume speaker dan akan menyala dengan warna unik Google, warna khas Google, yakni biru, hijau, kuning, merah ketika pertama kali dinyalakan. Dan yes, speaker ini tidak memiliki baterai dan harus lalu dicolokkan dengan sumber listrik apabila ingin terus menyala. Lalu di area 4 LED di bagian tengah ini, juga terdapat touch sensor yang berfungsi untuk play and pause music ketika speaker dipakai untuk memutar musik. Sayangnya, saya tidak menemukan cara atau mekanisme supaya kita bisa berpindah ke lagu berikutnya atau sebelumnya. Hal tersebut hanya bisa dilakukan via Google Assistant dengan cara pindah ke lagu berikutnya atau putar lagu sebelumnya. Lalu 2 LED di bagian kanan dan kiri speaker dilengkapi juga dengan touch sensor yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan volume. Dan overall, saya rasa tidak ada komplain dengan touch sensor dari Nest Mini 2 ini, cukup responsif, and no komplain at all. Lalu menengok ke bagian samping speaker, terdapat port power untuk AC-DC, untuk charger. Lalu ada juga toggle untuk mem-mute atau men-unmute microphone. Ketika microphone di-mute, 4 LED di bagian tengah akan berwarna orange, sedangkan ketika di-unmute kembali, maka 4 LED kembali berwarna putih. Bagian belakang dan samping speaker menggunakan material semacam karet atau rubber. Lalu di bagian belakang secara khususnya, kita akan menemukan ada semacam lubang kecil yang akan berguna apabila speaker ini hendak digantungkan di dinding. Sebelum menggunakan Google Nest Mini, aplikasi Google Home App perlu di-install terlebih dahulu di perangkat yang hendak kita sambungkan dengan Google Nest Mini. App ini tersedia baik di Google Play Store maupun di App Store di iOS. Melalui App Google Home ini, kita bisa melakukan setup awal untuk Google Nest Mini. Pengaturan Google Assistant, pilihan bahasa, pilihan streaming services yang hendak disambungkan dengan Nest Mini, seperti Spotify, YouTube, Netflix, dan pengaturan-pengaturan lainnya dapat diatur melalui aplikasi ini. Bagi teman-teman sekalian yang ingin tahu lebih detail bagaimana step by step dari setup awal Google Nest Mini ini, saya rekomendasikan teman-teman untuk menonton video di link yang sudah saya bagikan di deskripsi di bawah. Nest Mini harus dikonekkan dengan Wi-Fi yang sama dengan yang dipakai oleh perangkat kita. Dan perlu dicatat, Wi-Fi dengan username dan password login dengan jumlah slot login terbatas, seperti Wi-Fi dengan jaringan mikrotik, tidak bisa digunakan di Nest Mini ini. Bila Nest Mini telah tersambung dengan Wi-Fi dan perangkat yang kita gunakan, maka setiap audio yang kita putar dari perangkat kita akan di-cast ke Nest Mini secara otomatis. Nest Mini juga dapat di-pairingkan dengan satu Google Speaker lainnya, entah Nest Mini atau Google Hub atau Google Speaker lainnya, untuk mendapatkan output volume yang lebih besar. Pengaturan pairing ini dapat dilakukan melalui Google Assistant atau Google Home App. Di case khusus bagi kalian pengguna Android, ketika Nest Mini ini tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi, kalian masih bisa menggunakan Nest Mini ini sebagai speaker dengan mengoneksikannya via Bluetooth. Karena Nest Mini ini telah diperlengkapi dengan Bluetooth 5.0. Anehnya, iPad saya tidak bisa mendeteksi koneksi Bluetooth dari Nest Mini ini, sehingga untuk tes delay Bluetooth di Netflix maupun YouTube, saya hanya bisa pakai Samsung Galaxy Note 9 saya saja. Dan meskipun sudah mendukung Bluetooth 5.0, saya tetap merasakan ada delay yang noticeable, yaitu sekitar 0,3 sampai setengah detik untuk di Netflix, dan sekitar 0,6 sampai hampir 1 detik di YouTube. Jadi, saya tidak menyarankan teman-teman untuk memakai speaker ini untuk video streaming via Bluetooth connection. Satu hal yang sangat saya sayangkan adalah tidak adanya koneksi 3.5mm jack di Google Nest Mini 2 ini. Kenapa, Google? Kenapa? Padahal, spoiler alert, saya cukup enjoy dengan kualitas audio dari Nest Mini 2 ini. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana kualitas audio dari Nest Mini 2 ini di audio assessment. But, ini cukup annoying, karena apabila tidak ada koneksi internet, praktis Google Nest Mini 2 ini hanya bisa mengandalkan koneksi Bluetooth apabila kita ingin pakai untuk memutar musik atau memutar media lainnya. Sedangkan, berdasarkan pengalaman saya, Google Nest Mini 2 ini koneksi Bluetooth-nya tidak mungkin kurang begitu reliable, terutama apabila dipakai untuk perangkat non-Android seperti iOS, macOS, atau Windows. Mengusung predikat smart speaker, tentunya membuat Nest Mini ini memiliki sesuatu yang lebih untuk ditawarkan di bidang human interaction dibandingkan speaker-speaker lain di rentang harganya. Apabila telah terkoneksi dengan Wi-Fi via Google Home App, teman-teman bisa melakukan berbagai komen Google Assistant mulai dari sifatnya menunjang aktivitas atau menunjang efektivitas seperti memutar musik atau mematikan, menyalakan smart bulb yang teman-teman punya hingga yang sifatnya main-main atau buat lelucon aja. Seperti... Kasih gue lelucon. Oke, siap ya. Apa perbedaan antara rumah dan kepala? Di rumah ada ubin, di kepala ada uban. Kombalin gue. Aku kalau denganmu bagi mentega pada wajan, langsung lumer meleleh. Kenapa harus ada sound efeknya ini? Oke, 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 oke. Yang bikin lucu itu sound efeknya ini. Kenapa? Iya, iya, iya. Oke, oke. Mungkin sekarang yang agak lebih serius ya pertanyaannya. Kenapa gue masih jomblo? Mungkin saat ini memang itulah jalan yang terbaik bagimu. Lagi-lagi, sekali lagi. Oke. Siapa nama cinta pertamamu? Hmm, sepertinya banyak yang belum tahu, Siri. Siri. Nice. Competitor sekaligus cinta pertama. Terlepas dari betapa lamenya Nets Mini ini, namun tidak bisa dipungkiri bahwa smart speaker ini menawarkan lumayan banyak efektivitas dalam berbagai task. Contohnya, ketika teman-teman ingin melakukan panggilan atau mengirim pesan tanpa harus memegang ponsel, maka teman-teman bisa menyuruh smart speaker ini untuk melakukannya. Lalu juga, teman-teman bisa menggunakan smart speaker ini untuk melakukan berbagai aktivitas atau berbagai pengaturan dari smart home tools yang teman-teman punya. Asalkan, smart home tools yang kalian punya harus terdaftar di list yang terdapat di pengaturan Google Home App. Oke, Google. Apabila tidak, maka tidak bisa. Ubah lampu ke wakannya. Contohnya, yang saya lakukan adalah ketika saya mengatur Xiaomi Mi Bulb, Smart LED Bulb yang saya punya. Dan sekarang, bagaimana kualitas audio dari Nets Mini 2 ini? Seperti biasa, kita akan mendengarkan beberapa sampel audio terlebih dahulu sebelum masuk ke audio assessment. Di audio sampel, saya juga akan menyertakan beberapa klip output audio dari JBL Go 2 sebagai referensi atau sebagai pembanding saja. Bagi teman-teman yang memiliki earphone atau headphone, bisa menggunakan earphone atau headphone tersebut karena akan memberikan detail yang lebih dari bagaimana output audio dari Nets Mini 2 ini. Oke, tanpa banyak belum waktu lagi, yuk kita dengarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Di volume di bawah 50%, bass yang dihasilkan cukup bersih dan deep. Bahkan di beberapa lagu EDM, saya notice bass yang dihasilkan lebih dalam daripada bass keluaran JBL GoTo ini. But, 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 tetapi sayangnya semua poin-poin positif yang saya sebutin barusan hanya berlaku hingga pemutaran musik hingga volume 80%. Memasuki volume 85% hingga 100%, saya merasakan mulai ada penurunan kualitas audio di sini. Yes, di volume 85% hingga 100%, for sure, saya merasakan speaker ini cenderung memboost mid dan high frekuensinya secara kasar. Dan audio yang dihasilkan terdengar seperti suppressed dan muffled. Dan muffled-nya ini terdengar cukup jelas. Di bass dan mid-bass-nya nyaris tidak terdengar lagi dan musik menjadi kurang alive. Terdengar penurunan audio clarity yang cukup jelas di volume mendekati 100% dengan frekuensi high, mid, apalagi bass terdengar cukup terdistorsi lumayan parah. Unfortunately. Khusus bass, Anda akan dapat merasakan sendiri penurunan kualitasnya bila mencoba menaikkan volume mulai dari 60% hingga 100%. Karena seiring naiknya volume, bass terdengar semakin terdistorsi, less clean, dan di bass perlahan-lahan hilang. Entah karena memang tidak dapat dibunyikan lagi atau mungkin karena terdominasi oleh mid dan high frekuensinya. Berbentuk lingkaran, speaker ini mampu memberikan sedikit efek 360 degree sound, well, memang tidak begitu impresif. Namun saya notice, berkat sedikit efek 360 degree sound yang dimiliki oleh Nest Mini 2 ini, saya merasakan output audio dari Nest Mini 2 ini terasa sedikit lebih open dibandingkan dua speaker yang saya review di video-video saya sebelumnya. Meskipun, well, efek 360 degree sound yang dihadirkan Nest Mini ini masih jauh dari 360 degree sound keluaran speaker-speaker lain dengan bentuk lingkaran atau tabung di sektor harga yang lebih mahal. Namun sekali lagi, dengan harga di bawah 800 ribu rupiah, saya bisa memaklumin hal ini. So, sebagai kesimpulan akhir, jika teman-teman mencari smart mini speaker untuk dipasang di rumah, dengan kualitas audio yang oke, punya built-in Google Assistant di bagian dalamnya, namun dengan harga yang relatif terjangkau, saya rasa Nest Mini 2 ini sudah cukup untuk memenuhi standar tersebut. Apalagi, kalau apartemen atau ruangan tempat kalian menggunakan smart speaker ini bukan ruangan yang luas, maka Nest Mini ini sudah cukup banget. Kualitas audionya juga sudah cukup bagus untuk dipakai memutar musik berbagai genre, terutama untuk memutar musik di bawah volume 80%. Juga tidak lupa, ada efek 360 degree sound, yang meskipun tidak sampai membuat mind-blowing, tapi efek 360 degree soundnya masih, ya, lumayan terasa menurut saya. Harganya yang masih di bawah 800 ribu rupiah, membuat speaker ini salah satu smart speaker termurah saat ini. Bila dibandingkan dengan smart speaker keluaran brand-brand ternama lainnya, saya yakin Nest Mini 2 ini memiliki value for money yang cukup oke, cukup tinggi. Dan jelas, kalau prioritas kalian adalah mencari portable bluetooth speaker atau mencari speaker untuk dibawa atau diputar di outdoor, maka saya yakin Nest Mini 2 tentu bukan pilihannya. Dan teman-teman, apabila kalian enjoy dengan video ini, mulai dari awal hingga detik ini, jangan ragu untuk support channel ini dengan hit the like button, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman terdekat kalian, dan juga aktifkan notification bell untuk menunggu video-video berikutnya yang akan datang. Karena setiap support dari kalian sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan channel ini ke depannya. Oke guys, jadi sekian yang bisa saya sampaikan melalui video saya kali ini. Semoga bisa bantu menjadi referensi buat kalian, terutama buat kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Google Nest Mini 2 ini. Kalau begitu, saya pamit. See you soon guys. Take care. Bye.